Intro Idul Fitri menjadi hari yang dinanti-nanti. Idul Fitri menjadi puncak agar kita menjadi fitri, seperti saat dilahirkan. Intro Untuk menyemarakan suasana bermaaf-maafan, hidangan ketupat menjadi pelengkap. Terbuat dari anyaman janur atau daun kelapa muda, ketupat dibentuk segi empat. Namun bagi Anda yang tidak bisa membuat ketupat, jangan khawatir. Jauh-jauh hari sebelum perayaan Idul Fitri, selongsong ketupat sudah banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Sebenarnya tidak ada yang sulit, karena cukup dua sampai tiga kali latihan saja, kita sudah bisa merangkai janur menjadi ketupat seperti ini. Biasanya dipilih kualitas janur yang baik, dengan panjang satu meter, dan lebar dua sampai dengan tiga sentimeter. Nah, janur jenis ini biasanya akan membuat isi ketupat lebih mengembang, dan tidak mudah berhasil. Keberadaan ketupat saat lebaran bukan tanpa sebab. Bukan sekadar pelengkap, ketupat memiliki nilai filosofi yang kaya makna. Adalah kanjeng Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan ketupat pada masyarakat Jawa. Dalam adat istiadat Jawa, ketupat atau kupat punya arti khusus, yakni kependekan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Untuk mengakui kesalahan, mengakui kesalahan itu, aku lepat, Nah, dari situlah kemudian Sunan Kalijaga mencoba untuk mengkontruksi sesuai dengan pikiran orang Jawa, perasaan orang Jawa. Sehingga ketupat itu sebagai satu bagian dari cara mengekspresikan dalam wujud yang berbeda, yaitu dalam bentuk makanan. Jadi makanan yang diberikan kepada sesamanya, mungkin kepada tetangganya, dan begitu sebaliknya. Jadi ia lahir setelah Islam diterima di dalam masyarakat Jawa. Ketupat juga diartikan sebagai laku papat, atau yang diartikan empat tindakan. Empat tindakan itu adalah lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berarti tiba saatnya kemenangan bagi umat, dan dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Luberan berarti melimpah, sebagai bertambahnya luas pintu riski bagi yang membutuhkan. Ini juga simbol ajaran untuk umat bersedekah. Leburan, artinya habis atau melebur. Sebagai makna hilangnya dosa, karena setiap manusia dituntut saling memaafkan. Sedangkan yang terakhir adalah laburan. Dalam bahasa Jawa berarti kapur, yakni zat yang digunakan sebagai penjernih air, atau pemutih binding. Yang ini bermakna agar setiap manusia menjaga kesucian diri satu sama lain. Orang Jawa itu pinter untuk melakukan semacam pengembangan istilah. Jadi lebaran itu sepenuhnya adalah bahasa Jawa. Dalam lebaran itu, lebar itu artinya selesai. Selesai dalam hal apa? Bisa dalam hal puasanya. Tapi bisa juga leburan. Lebur artinya individu orang harus meleburkan diri. Berhadap suatu tindakan yang dulunya tidak menyatu jadi menyatu. Jadi lebar artinya dalam duduk waktu. Lebur dalam arti hubungan interaksi antar orang itu harus menyatu. Misalnya gitu. Ketupat memiliki filosofi yang kental. Terlihat dari bentuk dan tampilannya. Ketupat mencerminkan ragam kesalahan manusia yang terlihat dari rumitnya bungkusan atau anyaman ketupat. Ketupat juga menjadi cerminan kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, akan terlihat nasi yang berwarna putih. Ini sebagai simbol kebersihan hati, yang menjadi putih bersih, usai memberi atau mendapatkan maaf. Selain itu, ketupat menggambarkan sebuah bentuk kesempurnaan. Selama 30 hari menjalani pendadaran di Kawasan Redimuka yang bernama Ramadan, jiwa manusia diharapkan menjadi paripurna atau sempurna. Atau manusia yang baik budi dan pekertinya. Yang terakhir, ketupat biasanya disajikan dengan hidangan dengan kuah santan atau kupat santan. Hidangan inilah yang kemudian digambarkan dalam pantun bahasa Jawa. Kupat santan, menawi kula lepat. Kula nyewun, pangap unden. Artinya, jika saya memiliki kesalahan, saya memohon maaf. Oh ya, dalam kawasan Nusantara, itu yang disebut dengan peradaban Melayu. Jadi, sebetulnya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, itu diikat oleh satuan peradaban yang namanya peradaban Melayu. Ia hanya dipisahkan secara geopolitik, yaitu bangsa Indonesia, berbeda dengan bangsa Malaysia, bahasa Brunei, dan sebagainya. Tetapi secara kebudayaan, mereka teranggung di dalam kebudayaan besar, yang namanya kebudayaan Melayu. Nah, kebudayaan Melayu itulah yang sebetulnya, dominasinya adalah kebudayaan yang diberi kekuatan roh Islam. Selain di Indonesia, ketupat juga dapat ditemukan di negara-negara rumpun Melayu seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Meski bentuknya sama, bisa jadi makna yang menyertai ketupat ini bisa saja berbeda. Zaman dulu, para wali menyebarkan ajaran agama Islam dengan berbagai cara. Salah satunya dengan akulturasi budaya atau menggabungkan ajaran dengan budaya setempat. Maka tak heran jika syiar agama Islam perlahan tumbuh dan berkembang sebagai tradisi yang mengakar hingga saat ini. Keleburan budaya dan keyakinan akhirnya menggeser kesakralan ketupat dari sebuah ritual budaya menjadi sebuah tradisi Islam.